Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Iban Farah Queen Saya juga bukan Sheikh Arnold Saya juga bukan Bunda Sarwenda Tapi saya merupakan Super Mega Bintang Iban Gunawan Pas banget kan yang-nya segini Kalian DM, mau buka puasa pakai apaan Nah, hadiran saya di sini Karena memang Super Mega Bintang itu kan segala macam Dia bisa, ya Bikin baju bisa, ngedananiin orang bisa Yang paling jago Super Mega Bintang itu adalah jago ngomel Nah, tapi selama bulan suci Ramadhan ini Mumpung Super Mega Bintang tidak ada kesibukan alias enggak laku Ya kan, karena memang enggak diajak syuting di televisi Enggak diajak syuting di televisi Tapi kalau misalnya mungkin tengah-tengah ada TV Yang ada artis ngeretting, perlu saya, saya terima kok Tapi enggak ada masalah Sudah syuting sendiri di depan rumah Nah, di setiap tahunnya, setiap buka puasa Igun selalu bikin resep-resep minuman Nah, kenapa? Karena aku tuh paling suka berfantasi atau berkreasi dengan minuman-minuman buka puasa Sebenernya buka puasa itu paling endol Es teh manis Setuju enggak sih? Buka puasa itu pakai es teh manis Dan itu pakai gorengan Nah, tapi kali ini Igun mau bikin ala-ala chef Ya Igun punya minuman hari ini judulnya Apa tadi? Tanya Riko, Tanya Riko, mana tadi? Riko, judulnya apa minuman gue hari ini? Minuman episode kali ini adalah Es Cinta Tanpa Kepastian Es Cinta Tanpa Kepastian Hari ini gue pakai lipstick agak-galem nude Kelihatan gak sih kamera? Enggak kan? Natural kan? Iya lah, ini sweet latte dari panggunaan kosmetik Oke, suara motor yang berisik Oh, maaf-maaf Iya, iya Jadi enggak kayak acara TV deh Ada motor, ada bangunan Loh, lihat no Sebelah butik ada sekang bangunan Yaudah, kalau misalnya nanti ada suara ketak-ketok, ketak-ketok, ketak-ketok Jangan pada marah ya Oke Minuman ini judulnya Apa tadi? Es Cinta Tanpa Kepastian Es Cinta Tanpa Kepastian Kenapa Igun sebagai Super Mega Bintang ini Menciptakan sebuah minuman yang berjudul Es Cinta Tanpa Kepastian Banyak sekali kejadian di mana-mana ya Bahwa cinta itu banyak yang di-PHP-in di depan Tapi giliran menuju keseriusan Di ujungnya tidak ada kepastian Sangat menyedihkan Tapi kalau minuman saya Dijamin sangat pasti Jadi Es Cinta Tanpa Kepastian ini Resepnya aku mau kasih tahu Ini yang pertama Aku pakai Nata de Koko Ini bukan sponsor, bukan endorse Ini beli sendiri Tapi siapa tahu dengan nada gini bisa mancing Ini Nata de Koko Aku pakai yang Rasa Strowelly Pakai selasi juga Terus udah gitu Aku pakai ini Ini air kelapa Kalau misalnya mungkin Kalau temen-temen dulu Yang suka dugem Biasanya pulang dugem Nyari air kelapa hijau Biar denger drop Hai, hai, hai Tapi kalau ini Emang aku pengen ada Esensi segernya aja Biasanya kalau kelapa ini Kan ini pakainya kelapa hijau Kalian bisa beli Dari yang utuhan kelapa hijau Atau kalian juga bisa beli Yang udah Di botol seperti ini Ini Nggak mahal sih Berapa ini harganya nih 40 ribu 40 ribu Ya, tapi kalau misalnya Pakai kelapa utuh lebih murah Ya, beli aja ya Jangan repot Ini sirup Aku suka banget Sama merek sirup ini Sirup Champolai Ya, buat Champolai Ini rasanya Kopior Ya Jadi endol banget Seger Dan yang pastinya Ini adalah Es batu Ya, kalau buat temen-temen Yang belum pernah ngeliat Namanya es batu Ini namanya es batu Rasanya gimana Kena es batu Hah, coba aja Timpuk temennya sendiri Ya Es batunya harus bersih Usahain bisa buat sendiri Di rumah Pakai air mateng Taruh di kulkas ya Es batu bisa Bentuknya masukin plastik Bisa juga Ada cetakan-cetakannya Oke Kali ini Kita akan mulai Kalau aku itu Lebih suka Kalau bikin es-esan Semuanya itu Diaduk jadi satu Jadi rasanya ngeblend Kalau rasanya udah oke Baru dipindahin ke gelas Oke Kita buka dulu Nah, tadi kokonya Jangan lupa Kalau mau ngapa-ngapain Harus cuci tangan dulu ya Ini tadi aku Sebelum kerjain ini Bukan hanya cuci tangan aja Tapi aku juga udah cuci kaki Ya Oke Nata dekoko Kita masukin Nah Tolong mas Tick Biar gak berantakan Nah Ini bisa untuk Tiga sampai empat orang Lalu aku pakai Kelapa muda Tuh Ini yang Bagusnya Dia ada Sari-sari kelapanya Lalu Kita aduk dulu Bentaran Lalu Kasih sirup Ini kira-kira aja ya Karena kan hari ini Igun juga puasa Jadi Manisnya Bisa dikira-kirain Kurang lebih Dua sendok gede Begini Nah Setelah diaduk semua rata Ya Setelah diaduk semuanya rata Nah penyajiannya tergantung Dari teman-teman semuanya Bisa lewat mangkok Atau juga bisa lewat gelas Tapi kalau aku sih Lebih suka lewat mangkok Karena Kalau yang namanya buka puasa itu Kita kan pasti di awal Sebelum kita sholat maghrib Kita pasti pengennya Minimalnya kayak Lebih banyak gitu kan Jadi Biar lebih puas Pakai mangkok Nah Kenapa es batunya Aku gak campurin ke dalam Supaya dia gak Keburu Meleleh Ya Oke Like this Oke Es batu Wuh Kokeil Nah Aduh Selesai Seger banget gak sih Aku bikin satu lagi ya Aku bikin satu lagi ya Di gelas ya Oke Kita masukin gelasnya dulu Biar gak Es batunya dulu Biar gak rubber Biar gak rubber Oke Dan ini aku cuman Biang bilang Buat chef-chef Kalau mau nyontek menu aku Boleh ya Jadi ini gak ada hak patentnya Ya tenang aja Ya buat temen-temen Semuanya bisa mencoba Hmm Say Segar banget Say Tuh Nah Ini Kalau misalnya dirasa-rasa Dirasa Kurang manis Kita kasih aja Dikit lagi Kayaknya warnanya kurang merah sih Oke Kasih dikit lagi ya Oke Jadi deh Allah Wah Pas banget guys Udah buka puasa Kalau gitu Igun mau Minta Anak-anak butik Cobain Aku mau panggil dulu ya Gendis 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 Sini Kita buka puasa Gendis Mau yang dari gelas Apa yang dari mangkok Aku mau yang dari gelas Oke Kita bismillahirrahmanirrahim Aku yang dari mangkok ya Ambil mbak Ini apa rasanya Ini namanya Es cinta tanpa kepastian Seperti cinta Gendis Yang berharap Kepada Mekize-mekize Cinta yang ada di DMBM Anda Oke Ok Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke Bismillah Teman-teman, selamat berbuka kuasa ya Silahkan dicoba menunya Dan semoga kalian bisa merasakan kesegaran dari minuman yang aku buat Silahkan dicoba ya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen Dan silahkan komen seseru mungkin Atau mungkin kalau kalian pengen aku melakukan sesuatu Boleh juga Oke, genis, kita makan lagi ya Terima kasih, bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax